Pak Suwardi, selamat datang Ya, makasih Mbak Surah saya kedengaran gak? Kedengaran, Pak, kedengaran Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu Materi Sosialisasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah Dengan narasumber Bapak Dr. Suwardi Sebelumnya, saya bacakan dulu Kurikulum Vitae beliau Baik Berikut Kurikulum Vitae dari Bapak Dr. Suwardi Pendidikan S1 Senirupa Ikit Malang tahun 1993 S2 Manajemen Pendidikan UNJ tahun 2006 S3 Manajemen Pendidikan UNJ tahun 2012 Pengalaman Kepalaman Insan Cendekia Gorontalo Tahun 2008 hingga 2012 Kepalaman Insan Cendekia Serpong tahun 2012 hingga 2014 Kepala Seksi Kurikulum MA-MAK Direkturat KSKK Madrasah Dijen Pendidikan Pendidikan Kemenak RI 2015 hingga 2021 PTP pada subjit kurikulum dan evaluasi tahun 2021 Hingga Sekarang Alamat Brial Alamat Rumah Jalan Dewi Sartika Nomor 55 Kota Gorontalo Alamat Kantor Kemalian Agama RI Jalan Lapangan Benteng 3 Jakarta Pusat Dan Sekian Kurikulum Kute Dari Bapak Dr. Suwadi Untuk Berikutnya Kepada Bapak Dr. Suwadi Kami Persilakan Apakah Bapak Ya Matruzun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Wasyukurillah Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ya maafillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Bapak Kiai Haji Amak Burhanuddin Yang saya hormati Bapak Kasih Penmak Pada Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Bapak Ibu Para Pengawas Madrasah Bapak Ibu Bapak Kasih Bapak Ibu Guru Dari Jinjang R.A. M.I. M.I. M.T.S. Dan Insya Allah Kebahagiaan dunia dan akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Salah dan salam Kita aturkan pada Pak Ginda Rasulullah Muhammad Salah Allah Wa'alaikum warahmat salam Pada keluarganya Para sahabat Dan semoga Safa'at beliau Sampai kepada selumatnya Yang senantiasa Memegang sunah-sunahnya Saya menyampaikan Terima kasih Dan penghargaan Penghargaan Apresiasi Yang setinggi-tingginya Kepada Jajaran Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Mulai dari Pak Kepakla Kantor Pak Kasih Para pengawas Seluruh warga madrasah Yang ada di Kabupaten Banyuwangi Terkait dengan Sosialisasi Pada sore hari ini Atau siang hari ini Tentang Kebijakan Implementasi Kulu-kulu Merdeka Pada madrasah Jadi Hari Senin kemarin Saya bertemu dengan Pak Kasih Di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Di Surabaya Salah satu Peserta Sosialisasi Adalah Pak Kasih Benmat Kabupaten Banyuwangi Dan Alhamdulillah Salah satu Dari Kasih Benmat Di Provinsi Jawa Timur Yang Geraknya cepat Merespon cepat Setelah ada Sosialisasi Di Kanwil Adalah Pak Kasih Benmat Kabupaten Banyuwangi Jadi Sekali lagi Terima kasih Dan Kita beri Upload Untuk Pak Kasih Benmat Kabupaten Banyuwangi Sedihannya Kegiatan Dilaksanakan Tadi pagi Jam 9 Namun Namun Saya Menyampaikan Pak Kasih Pak Kasih Saya Ini Masih Dalam Perjalanan Jadi Tadi itu Perjalanan Dari Jakarta Ke Jogja Saya khawatir Biasanya Dalam Perjalanan Itu Sinyal Tidak Lancar Ya Kadang Lancar Di jalan Kadang Tau-tau Hilang Gitu ya Khawatir Nanti Kegiatan Pertemuan Kita Tidak Bisa optimal Karena Sinyalnya Mati hidup Mati hidup Oleh karena itu Saya menyampaikan Pak Kasih Gimana kalau Nanti jam 1 Setelah saya Nyampe di Jogja Kemudian Alhamdulillah Pak Kasih Merespon Dan sepakat Untuk jam 1 Ya Siang ini ya Kali lagi Terima kasih Ini luar biasa Apa yang dilakukan oleh Kantor Kemenang Kabupaten Banyuwangi Di Indonesia Kantor Kemenang Sudah mengadakan Sosilisasi Yang lengkap Seperti ini Baru Kabupaten Banyuwangi Kemudian Yang Pesertanya Hanya beberapa Perwakilan Kepala Madrasah Perwakilan Kepala Madrasah Hanya 3 Madrasah Yaitu Man dan MTS Itu ya Man dan 1 MTS Itu Kabupaten Lamongan Pada hari Sabtu yang lalu Tapi itu Tidak Lengkap Keseluruhan Tapi sudah Luar biasa ya Nah ini Untuk Banyuwangi Lengkap Mulai dari RAMI MTSMA Muka-muka Pertemuan pada Apa Hari ini Membawa Berkah manfaat Untuk Kemajuan Madrasah Khususnya di Kabupaten Banyuwangi Bapak-Ibu 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 Yang saya Arumati Hari ini Nanti Fokus Terkait dengan Bagaimana Kebijakan Implementasi Guru-Burum Merdeka Di Madrasah Tadi Pak Kepala Kantor Sudah menyampaikan Beberapa Hal Termasuk Apa itu Moto Dan Semangat Daripada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Untuk Memajukan Pendidikan Madrasahnya Madrasah itu Harus Senantiasa Responsif Dan Sebagainya Terutama Dalam Era Digital Yang sekarang Ini Saya sangat Mendukung Sangat Setuju Sekali Dengan Apa yang Menjadi Semangat Kepala Dan Seluruh Jajarannya Di Kabupaten Banyuwangi Bapak-Ibu Tadi Host Telah Mengenalkan Saya Jadi Kalau Bapak-Ibu Misalkan Nanti Ketemu Silahkan Bapak-Ibu Manggil Suardi Boleh Pak Kumis Juga Boleh Karena Memang Kalau Pak Kepala Ini Pak Amak Ini Panggil Saya Jarang Pak Namanya Suardi Biasanya Manggilnya Pak Kumis Itu Panggilan Akrab Panggilan Akrab Antartemen Yang Akrab Kira-kira Begitu Pak Kumis Pak Amak Beliau Ini Salah Satu Kepala Madrasah Yang Hobinya Gowes Setahu Saya Beliau Ini Hobinya Gowes Muka-muka Sekarang Di Banyuwangi Juga Masih Ada Waktu Untuk Gowes Jangan Sampai Ini Banyak Tugas Aktivitas Olahraganya Jadi Kurang Dan Gowes Jadi Kurang Muka-muka Pak Kepala Tetap Bisa Gowes Direkturat Direkturat Madrasah Madrasah Sudah Sampai Hari Ini Sudah Tiga Kali Yang Pertama Dulu Madrasah Lebih Baik Madrasah Kenapa Muto Itu Ada Karena Pada Saat Itu Kala Itu Warga Madrasah Dan Masyarakat Masih Ada Yang Menganggap Madrasah Adalah Pendidikan Kesekian Karena Itu Motonya Madrasah Lebih Baik Lebih Baik Madrasah Dalam Rangka Membangkitkan Semangat Membangkitkan Rasa Percaya Diri Membangkitkan Gairah Warga Madrasah Untuk Maju Untuk Memajukan Lembaga Pendidikannya Berikutnya Dilanjutkan Dengan Motonya Madrasah Hebat Bermatabat Diharapkan Madrasah Setelah Tata Keluarnya Baik Madrasah Itu Bisa Mencapai Kehebatannya Dalam Segala Bidang Tapi Kehebatannya Tadi Dicapai Dengan Cara Cara Yang Baik Cara Cara Yang Elok Cara Cara Yang Bermatabat Nah Sekarang Motonya Ya Kelanjutan Dari Itu Adalah Madrasah Mandiri Berprestasi Apa Maksud Dari Madrasah Mandiri Berprestasi Adalah Madrasah Yang Memiliki Kemandirian Di Di Dalam Berpikir Berkreasi Berkarya Berinovasi Dalam Mengelola Madrasahnya Sehingga Diharapkan Madrasah Mencapai Puncak-puncak Prestasinya Baik Prestasi Siswanya Ya Prestasi Gurunya Maupun Prestasi Lembaganya Baik Secara Akademik Maupun Non-akademik Kita Tahu Bersama Bahwa Siswa Madrasah Ini Sangat Unik Ya Punya Potensi Yang Bermacam-macam Yang Bervariasi Tugas Kita Di Madrasah Adalah Bagaimana Mengembangkan Potensi Potensi Anak Tadi Berkembang Secara Optimal Sehingga Anak-anak Bisa Mencapai Kemajuan Bisa Mencapai Kesuksesannya Kira-kira Begitu Bapak-Ibu Yang saya Hormati Kita Yakin Bahwa Madrasah Merupakan Lembaga Yang Sangat Penting Sangat Luar Biasa Di Dalam Menyiapkan Kader-kader Pemimpin Bangsa Di Masa Yang Akan Datang Madrasah Merupakan Kawah Candratimuka Tempat Menggembleng Seluruh Potensi Siswa Yuk Kita Seluruh Warga Madrasah Mulai Dari Guru-guru Kepala Madrasah Para Pengawas Kita Bisa Menyiapkan Segala Macem Jenis Pembinaan Pembinaan Yang ada Di Madrasah Agar Potensi Anak Bisa Bergembang Dengan Baik Mari kita Gembleng Potensi Anak Yang Bermacam-macam Tadi Secara optimal Agar Potensinya Betul-betul Berkembang Dengan Luar biasa Yang kedua Madrasah Merupakan Taman indah Tempat Untuk Menenamkan Nilai-nilai Luhur Kepada Siswa Untuk Membangun Peradaban Bangsa Jadi Disamping Mengembangkan Potensinya Guru-guru Di Madrasah Atau Seluruh Warga Madrasah Para Pendidik Di Madrasah Punya Peranan Yang Sangat Penting Untuk Menenamkan Nilai-nilai Kebaikan Nilai-nilai Luhur Kepada Seluruh Siswanya Dalam Rangka Membangun Peradaban Bangsa Yang Lebih Baik Lebih Indah Dan Lebih Luar biasa Saya Yakin Bahwa Di setiap Madrasah Yang Maju Di Dalamnya Ada Guru-guru Dan Kepala Madrasah Yang Hebat Saya Yakin Seperti Itu Madrasah Madrasah Yang Maju Di Dalamnya Ada Guru-guru Yang Luar biasa Kepala Kepala Madrasah Yang Luar biasa Guru Yang Hebat Dan Kepala Madrasah Yang Hebat Nah Untuk Apa Kita Menyelenggarakan Pendidikan Di Madrasah Ini Yang Harus Kita Pahami Semua Bapak Ibu Kita Mengharapkan Profil Lulusan Di Madrasah Itu Menjadi Anak-anak Yang Cerdas Segala Potensinya Segala Kecerdasannya Anak-anak Memiliki Akhlak Yang Baik Atau Akhlak Mulia Dan Diharapkan Nanti Menjadi Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Apa Itu Anak Yang Soleh Dan Soleh Anak Yang Baik Berilakunya Perangainya Tutur Katanya Budi Bahasanya Dan Sebagainya Dan Anak Itu Bermanfaat Bermanfaat Bagi Dirinya Bagi Keluarganya Bagi Lingkungannya Bangsa Dan Negara Agama Dan Seluruh Umat Manusia Yang Ada Di Dunia Untuk Bisa Bermanfaat Maka Anak-anak Ini Harus Dibekali Kompetensi Kompetensi Yang Harus Dikuasai Oleh Anak Kalau Sekarang Di zaman Modern Di abad 21 Ini Anak-anak Harus Dibekali Kompetensi Terkait Dengan Literasinya Kompetensi Kompetensi Terkait Dengan Bahasanya Dan Lain Sebagainya Harus Dibekali Kompetensi Itu Agar Anak-anak Bisa Bermanfaat Bagi Kemajuan Umat Manusia Oke Implementasi Kurikulum Di Madrasah Bapak Ibu Perlu Saya Sampaikan Bahwa Kurikulum Nasional Itu Yang Menetapkan Adalah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Atau Kurikulum Nasional Ditetapkan Oleh Pemerintah Dalam hal Ini Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kementerian Sekarang Namanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Kemendikut Ristek Jadi Madrasah Menerapkan 100% Kurikulum Khususnya Mata Pelajaran Umum Dari Kemendikut Ristek Dengan Penambahan Mata Pelajaran PAI Dan Bahasa Arab Yang Menjadi Kiri Khas Madrasah Yaitu Meliputi Al-Quran Hadis Akhidah Akhlak BG Sejarah Kebudayaan Islam Dan Bahasa Arab Tadi Nah Ketika Tahun Ajaran Baru Besok Madrasah Itu Di Republik Indonesia Menerapkan Dua Jenis Kurikulum Ada Yang Masih Menerapkan Kurikulum 2013 Ada Juga Madrasah Yang Mulai Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Jadi Ada Dua Jenis Kurikulum Mulai Tahun Pelajaran Baru Besok Itu Yang Diterapkan Di Madrasah Yang K13 Atau Kurikulum Merdeka Bila Madrasah Menerapkan Kurikulum 2013 Maka Struktur Kurikulum Mengikuti Atau Mengacu Pada KMA 184 Tahun 2019 Tentang Perdoman Implementasi Kurikulum Madrasah Bila Menerapkan Kurikulum Merdeka Maka Struktur Kurikulum Mengacu Pada Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Perdoman Implementasi Kurikulum Merdeka Di Madrasah Yang Nanti Akan Saya Jelaskan Secara Detail Layanan Pendidikan Di Madrasah Tadi Pak Kepala Kantor Sudah Menyinggung Ada Yang Layanan Sistem Paket Atau Klasikal Juga Ada Yang Layanan Sistem Kredit Semester Saat Ini Sebagian Besar Madrasah Di Republik Indonesia Menyelenggarakan Pendidikannya Dengan Sistem Paket Dan Beberapa Madrasah Telah Menyelenggarakan Sistem Kredit Semester Sebarannya Seperti ini Di Jawa Timur Kurang lebih 68 Madrasah Di DI Ada 7 Madrasah Di Sumatera Utara 8 Madrasah Di Sumatera Selatan 1 Madrasah Di Reo 2 Madrasah Di Banten 1 Madrasah Yaitu Man Ije Serpong Dan Di Gorontalo 1 Madrasah Man Insan Sendikia Gorontalo Dimana Bila madrasah Menyelenggarakan Layanan Sistem Kredit Semester Sangat Memungkinkan Siswa yang memiliki Kecepatan Belajar Di atas Rata-rata Atau Sangat Baik Itu Dapat Menyelesaikan Pendidikannya Lebih Cepat Dari Siswa Yang Lain Artinya Anak-anak Yang punya Kemampuan Lebih Itu Memungkinkan Dia Menyelesaikan Pendidikannya Lebih Cepat Dari Temannya Dari Program Yang Ditetapkan Oleh Madrasah Misalkan Kalau Sistem Paket Di MTS Itu kan 3 Tahun Lamanya Di Alias Juga 3 Tahun Maka Bagi MTS Maupun Alias Yang Menyelesaikan Sistem SKS Di Samping Anak-anak Tadi Itu Bisa Lulus 3 Tahun Dalam 6 Meter Sangat Memungkinkan Anak Itu Yang Punya Kemampuan Lebih Dia Bisa Menyelesaikan Kurang Dari 3 Tahun Misalkan 2 Tahun Dan Sebagainya Nah Di Banyuwangi Setahu Saya Ada MTS Yang Sudah Menyelesaikan SKS Pak Kasih Itu MTS MTS 3 Banyuwangi Itu MTS 3 Nah Saran Saya Pak Kasih Anak-anak Yang MTS MTS 3 Ini Sudah Menyelenggarakan SKS Sudah Terbiasa Mereka Belajar Dengan Sistem Modul Dengan Strategi Penerapan Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Guru-guru Dengan Penguatan Penguatan Di bidang Sain Teknologi Dan sebagainya Anak-anak Belajar Menggunakan Modul Nah Kemandirian Anak Yang Sistem SKS Biasanya Sangat Tinggi Di dalam Belajar Nah Ini Seyukyanya Lulus Dari sana Dari MTS Itu Anak Itu Melanjutkan Alihahnya Juga Seyukyanya Sistemnya SKS Gitu Jadi Anak-anak Yang Sudah Terbiasa Dengan Belajar Modul Di MTS Seyukyanya Itu Dilanjutkan Ketika Alihahnya Ada Program SKS Gitu Nah Saya Lihat Di Banyuwangi Ini Belum Ada Nah Nanti Moga-moga Bisa Menginspirasi Alihah 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 Di sana Mencoba Membuka Sistem Grady Semester Dengan Harapan Output Dari MTS Yang Sudah Luar Biasa Tadi Itu Bisa Menjadi Input Yang Sangat Baik Di Madrasa Alihah Kalau Madrasa Alihah Menjelenggarakan SKS Disamping Itu Anaknya Menjadi Terbiasa Tadi Belajarnya Sudah Menggunakan Modul Kemandiran Sudah Terbiasa Ini Akan Dilanjutkan Ketika Anak Itu Melanjutkan Belajar Di Alihah Dengan Sistem Grady Semester Kira-kira Demikian Nanti Moga Silahkan Pak Kasih Diskusi Dengan Teman-teman Yang Ada Di Sama Selanjutnya Khususus Untuk Implementasi Kurukulum Merdeka Bagaimana Implementasi Kurukulum Merdeka Di Madrasa Bapak Ibu Kurukulum Merdeka Itu Dimulai Oleh Pemerintah Di KMD Diterapkan Secara Terbatas Pada Tahun 2021 Kemarin Pada Sekolah Penggerak Kalau tidak Salah Jumlahnya Kurang Lebih 2.500 Sekolah Atau Lembaga Pendidikan Di bawah Naungan KMD Ristek Kurang lebih 2.500 Sekolah Nah Kurukulumnya Saat itu Memang Spesifik Kurukulum Untuk Sekolah Penggerak Yang disebut Kurukulum Prototype Prototype Kurukulum Prototype Kenapa Prototype Karena Memang Kurukulum itu Masih Tarap Uji Coba Di Uji Cobakan Di Sekolah Sekolah Penggerak Tadi Kemudian Dievaluasi Ya Hasilnya Seperti Apa Sekali Lagi Perlu Saya Sampaikan Bahwa Kurukulum Prototype Kemudian Di Tahun Ini Menjadi Kurukulum Merdeka Kurukulum Merdeka Juga Akan Diterapkan Di Sekolah Sekolah Yang Menjadi Percontohan Atau Madrasa Madrasa Yang menjadi Percontohan Belum Seluruhnya Karena Kurukulum Ini Merupakan Pilihan Apa Esensi Daripada Kurukulum Merdeka Di sana Adanya Penyederhanaan Misalkan Nanti Dalam Capaian Pembelajarannya Struktur Kurukulumnya Ya Dan Dan sebagainya Kemudian Bersifat Lebih Fleksibel Madrasa Atau Satuan Pendidikan Ini Diberi Keleluasaan Fleksibel Di dalam Mengembangkan Program Sesuai dengan Visi Misi Dan Sumber Daya Yang Dimiliki Madrasa Madrasa Dan Pendidik Juga Memberiki Keleluasaan Untuk Mengorganisasi Ya Pembelajaran Sesuai dengan Kebutuhan Siswa Dan Konteks Lokal Di Madrasa Hingga Ini Sangat Sejalan Dengan Semangat Kemandirian Madrasa Madrasa Mandiri Dan Berprestasi Tadi Nah Bagaimana Implementasi Kurukulum Merdeka Di Madrasa Bahwa Kurukulum Merdeka Ini Yang Menetapkan Adalah Kemdikut Ristek Sekali Lagi Kementerian Agama Tidak Menetapkan Kurukulum Merdeka Atau Kurukulum Nasional Sekali Lagi Kurukulum Merdeka Itu Yang Menetapkan Adalah Kemdikut Ristek Selanjutnya Bagaimana Implementasi Kurukulum Merdeka Di Madrasa Atau Pada Madrasa Diatur Oleh Kementerian Agama Melalui KMA 347 Tahun 2022 Jadi Kebijakan Implementasinya Di Madrasa Diatur Oleh Kementerian Agama Maka Judulnya KMA 347 Adalah Perdoman Implementasi Kurukulum Merdeka Pada Madrasa Jadi Sekali Lagi Bukan Kemenang Membuat Kurukulum Baru Jadi Bagaimana Implementasi Kurukulum Merdeka Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Oleh Kementerian Ristek Tadi Diimplementasikan Di Madrasa Perlu Diatur Oleh Kementerian Agama Kenapa Kementerian Agama Perlu Mengatur Disesuaikan Dengan Pengembangan Kekhasan Nilai-nilai Yang Ada Di Madrasa Kita Tahu Bersama Bahwa Madrasa Adalah Lembaga Pendidikan Umum Berjiri Khas Islam Berjiri Khas Agama Islam Pendidikan Agama Islam Di Madrasa Meliputi Al-Quran Hadis Fikih Akhidah Akhlak Sejarah Kebudayaan Islam Dan Ditambah Dengan Mata Pelajaran Bahasa Arab Nah Kalau Kita Kementerian Agama Misalkan Tidak Mengatur Implementasi Kurukulum Merdeka Maka Di dalam Struktur Kurukulumnya Tidak Akan Nongol Itu Mata Pelajaran PAI Dan Bahasa Rap Tadi Itu Perlu Diatur Yang Kedua Madrasah Punya Tanggung Jawab Untuk Menanamkan Nilai-nilai Moderasi Beragama Kepada Seluruh Peserta Didiknya Karena Dalam RPJM Tahun 2020 Sampai 2024 Salah Satu Tugas Dari Kementerian Agama Adalah Penanaman Nilai-nilai Moderasi Maka Tidak Heran Kalau Saat Ini Kementerian Agama Sedang Menggerakkan Secara Masif Kegiatan Pelatihan Atau Bintek Terkait Dengan Moderasi Beragama Seluruh Aparatur Sipil Negara Atau ASN Kementerian Agama Harus Mengikuti Bintek Moderasi Beragama Apakah Hanya Cukup Gurunya Saja Tidak Seluruh Siswa Oleh Karena Itu Nanti Bapak Ibu Akan Menemui Di sana Salah Satu Profil Penguatan Pelajar Pancasila Yang Rahmatan Lil Alamin Rahmatan Lil Alamin Kita Breakdown Kita Turunkan Dari Nilai-nilai Moderasi Beragama Itu harus kita tanamkan kepada peserta didik Madrasa sejak RA, MI, NPS, dan Madrasa Alia Yang berikutnya kita sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran di Madrasa Kita tahu bersama Bapak Ibu 95% kurang lebih 95% Madrasa diri publik Indonesia itu swasta Madrasa-madrasa swasta itu miliknya yayasan Miliknya organisasi Miliknya lembaga Miliknya ormas Yang masing-masing yayasan Organisasi Atau lembaga tadi Juga Punya Harapan Untuk menanamkan nilai-nilai yang menjadi kekhasannya Contoh Madrasa-madrasa Miliknya Nandatul Ulama Ya Di bawah naungan Ma'arif Itu ada Penguatan Atau pembelajaran tentang Aswaja Nilai-nilai tentang Aswaja Itu diajarkan Ditanamkan kepada peserta didik Ini harus diatur Secara khusus oleh kementerian agama Kalau gak diatur Maka Tidak akan nongol itu Pelajaran itu dalam Madrasa Yang berikutnya Di samping aswaja juga Tentang kemohamadiahan Tentang persis dan lain sebagainya Nah itu kalau kita Kementerian agama tidak mengatur Maka tidak nongol di dalam Gurugulum Madrasa Oleh karena itu perlu diatur juga Berikutnya di madrasa Itu banyak juga Sekarang madrasa Sudah berasrama Baik asrama Dalam lingkup Pondok pesantren Maupun madrasa Punya asrama Secara mandiri Dimana Pembelajaran di madrasa Yang berasrama Itu berlangsung Pagi Siang Dan malam Oleh karena itu Perlu ada Pengaturan Bagaimana kegiatan Pembelajaran di madrasa Yang berasrama Tadi Nah inilah beberapa Kenapa Kementerian agama Mengeluarkan KMA 347 Tahun 2022 Terkait dengan Pedoman Implementasi Gurugulum Merdeka di madrasa Karena kita sesuatkan Dengan kekhasan Nilai-nilai Yang ada di madrasa Dan juga Kebutuhan-kebutuhan Pembelajaran di madrasa Seperti yang disinggung oleh Pak Kepak tadi Ada madrasa Yang basisnya Akademik Ada madrasa Yang penguatan Ada madrasa Yang penguatan Riset Ada MA plus Keterampilan Dan lain sebagainya Itu harus diatur Oleh kementerian agama Oke Besok di tahun Ajaran baru Bapak Ibu Madrasa bisa memilih Di antara dua Pilihan ini Implementasi Kurugulum di madrasa Madrasa menerapkan Kurugulum 2013 Itu juga boleh Dengan Standar isi KIKD Sesuai dengan Yang ditetapkan Oleh pemerintah Dan madrasa Tetap diberi Wawenang Untuk melakukan Kreasi dan Inovasi Dalam mengembangkan Kurugulum operasionalnya Yang disebut Kurugulum operasional Adalah Kurugulum tingkat Satuan pendidikan Yang biasanya Kita sebut Dengan Buku dokumen Satu Itu yang Istilahnya adalah Kurugulum tingkat Satuan pendidikan Atau KTSP Atau Kurugulum operasional Itu buku dokumen Satu itu Atau Madrasa menerapkan Kurugulum merdeka Dengan standar isi Dan capaian Pembelajaran Yang ditetapkan Oleh pemerintah Namun Demikian Madrasa tetap Diberi Wawenang Melakukan Kreasi Dan inovasi Dalam Mengembangkan Kurugulum operasionalnya Di masing-masing Madrasa Ini Ruh Daripada Otonomi Madrasa Pemerdekaan Di madrasa Untuk mengatur Madrasanya Sendiri Mengatur Proses Pembelajaran Di madrasanya Oke Ketika Madrasa Menerapkan Kurugulum 2013 Maka Segala Aturan Terkait Dengan Kurugulum 2013 Harus Dilaksanakan Jadi Pak Kepala Pemenang Sudah Menyinggung Madrasa Harus Taat Azas Taat Aturan Tapi Sekali lagi Aturan Implementasi Kurugulum Di madrasa Itu Sangat Lentur Sangat Fleksibel Kalau Kurugulum 2013 Nanti Jangan lupa Standar Isi KIKD Untuk Mapel Umum Mengikuti Dari Kemp Buk Estek Kalau Standar Isi KIKD Untuk Mapel Agama Islam Dan Bahasa Arab Itu Mengikuti KMA Nomor 183 Tahun 2019 Implementasi Kurugulum DRA Bagaimana Mengikuti KMA Nomor 792 Tahun 2018 Jadi Pengaturan Bagaimana Kegiatan Pembelajaran Di Roto Atfal Itu Sudah Diatur Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 Implementasi Kurugulumnya Struktur Kurugulumnya Mengikuti KMA 184 Perlu Saya Sampaikan Bahwa Di dalam KMA 184 Bapak Ibu Sejatinya Madrasah Sudah Diberi Otonomi Yang Luas Diberi Kewenangan Yang Luas Untuk Mengatur Kegiatan Pembelajarannya Untuk Mengembangkan Kurugulum Operasional Di sana Di sana Madrasah Dapat Menambahkan Mata Pelajaran Memuatan Lokal Sesuai Dengan Yang Ada Di Daerah Dan Kekhasan Madrasah Madrasah Juga Dapat Memunculkan Atau Menambah Jam Pelajaran Dan Merelokasi Jam Pelajaran Untuk Kepentingan Program-program Prioritas Atau Program-program Unggulan Di Madrasah Dan Lain Sebagainya Madrasah Bisa Melakukan Kreasi Inovasi Dalam Mengembangan Kurukulumnya Ya Itu Sudah Diatur Dalam KMS 184 Lebih Luar Biasa Sekarang Sudah Didukung Dengan Kebijakan Pemidrah Adanya Kurukulum Merdeka Ketika Madrasah Menerapkan Kurukulum Merdeka Maka Standar Isi Capaian Pembelajaran Selain PI Dan Bahasa Arat Mengacu Pada Peraturan Yang Dikeluarkan Atau Yang Ditetapkan Oleh Kemdiput Ristek Sekali Lagi Standar Isi Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Selain PI Dan Bahasa Arab Acuannya Adalah Segala Aturan Yang Ditetapkan Oleh Temdiput Harus Kita Ikuti Sedangkan Standar Isi Dan Capaian Pembelajaran Untuk Mapel PI Dan Bahasa Arab Itu Mengacu Dengan Aturan Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Agama Apa Capaian Pembelajaran Capaian Pembelajaran Bapak Istilah Baru Kompetensi Dan Karakter Yang Akan Dicapai Peserta Didik Setelah Menyelesaikan Pembelajaran Pada Kurun Waktu Tertentu Yang Kemarin Istilahnya Adalah KI Dan KD Di Kurukulum 2013 Istilahnya Adalah KI Dan KD Sekarang Istilahnya Adalah Capaian Pembelajaran Bagaimana Implementasi Kurukulum Merdeka Di Madrasah Kurukulum Merdeka Akan Diterapkan Mulai Tahun Ajaran Baru Besok IRA MI MTS Dan MA Secara Terbatas Pada Madrasah Percontohan Atau Piloting Madrasah Percontohan Yang disebut Percontohan Atau Piloting Tentunya Tidak Banyak Tidak Seluruhnya Karena Apa Kurukulum Merdeka Itu Bukan Pengganti Kurukulum 2013 Kalau Pengganti Maka Seluruh Satuan Pendidikan Wajib Untuk Melaksanakan Kurukulum Merdeka Karena Kurukulum Merdeka Itu Bukan Pengganti Tetapi Merupakan Alternatif Pilihan Madrasah Mau menerapkan Kurukulum 2013 Boleh Menerapkan Kurukulum Merdeka Juga Boleh Karena Secara Secara bertahap Secara bertahap Maksudnya Apa Di tahun Pertama Nanti Akan Diterapkan DRA Di kelas Kecil Anak Usia 4-5 Tahun Kemudian DMI Akan Diterapkan Di kelas 1 Dan kelas 4 Di MTS Kelas 7 Ya alias Kelas 10 Sedangkan Kelas Yang lain Masih Menggunakan K13 Itu bila Madrasah Menerapkan Kurukulum Merdeka Di tahun Kedua Nanti DRA Di kelas Besar Kelas A Atau Anak Yang usia 5-6 Tahun Kemudian Di MI Sudah Kelas 1 2 4 Dan 5 MTS Kelas 7 Dan 8 Alias Kelas 10 Dan 11 Yang lain Itu masih Menggunakan Kurukulum 2013 Sampai Dengan Dia lulus Baru Pada Tahun Ketiga Nanti Diterapkan DRA Baik Kelas Kecil Maupun Kelas Besar Kemudian MI Kelas 1 Sampai 6 MTS Kelas 7 Sampai 9 Kelas Alias Kelas 10 11 Dan 12 Itu Di Tahun Ketiga Nah Oleh karena Itu Karena Ini Secara Bertahap Secara Bertahap Maka Madrasah Madrasah Yang Tahun Ajaran Baru Besok Akan Merapkan Kurukulum Merdeka Dokumen Satunya Ada Dua Jangan Lupa Dokumen Satunya Ada Dua Yaitu Dokumen Satu Untuk Kurukulum 2013 Dan Dokumen Satu Untuk Kurukulum Merdeka Dokumen Satunya Dipisah Boleh Dokumen Satunya Jadi Satu Dijilit Jadi Satu Boleh Tetapi Harus Ada Batasnya Kelas Awalnya Dokumen Satu Untuk Kurukulum Dokumen Satu Untuk Kurukulum 2013 Di Tahun Ajaran Baru Besok Bagi Madrasah Yang Menerapkan Kurukulum Merdeka Kalau Yang Tidak Ya Tetap Hanya Dokumen Satu Kurukulum 2013 Bagaimana Mekanismenya Kami sudah Ngirim Surat Kekanbil Dan Insya Allah Sudah Dilanjutkan Di Kabupaten Kota Madrasah Melakukan Persiapan Secara Mandiri Untuk Implementasi Kurukulum Merdeka Madrasah Mulai Menyusun Dan Mengembangkan Kurukulum Operasionalnya Kemudian Madrasah Yang Sudah Siap Merasa Siap Walaupun Dalam Proses Persiapannya Dalam Proses Madrasah Mengajukan Usulan Ke Kemenang Kabupaten Kota Atau Madrasah Mengajukan Kekanbil Melalui Kemenang Kabupaten Kota Hampir Sama Madrasah Mengajukan Melalui Kemenang Kabupaten Kota Kemudian Kanbil Kanbil Kenapa Harus Ditetapkan Oleh Pusat Yang penting Diketahui Teman Teman Nah Ini Agar Madrasah Madrasah Yang akan Menerapkan Kurukulum Merdeka Nanti Akan Mendapatkan Perhatian Mendapatkan Bimbingan Mendapatkan Bantuan Mendapatkan Pendampingan Mendapatkan Pendampingan Mohon maaf Mendapatkan Pendampingan Dari Kementerian Agama Baik yang ada Di kabupaten Kota Di provinsi Maupun Di pusat Perlu ada Pendampingan Itu Sosialisasi Pintek Pendampingan Dan sebagainya Tetapi Sekali lagi Pintek Itu Diharupkan Untuk bisa Dilakukan Secara Mandiri Mungkin Nanti Kemenang Juga Ada Tetapi Kan Tidak Bisa Menyasar Seluruh Madrasah Ya Karena Ada Beberapa Keterpatasannya Nah Bila Madrasah Menerapkan Kurukulum Merdeka Pun Ini Ada Dua Pilihan Ada Dua Pilihan 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 Pertama Adalah Menerapkan Beberapa Bagian Dan Prinsip Kurukulum Merdeka Tanpa Mengganti Kurukulum Satuan Pendidikan Maksudnya Apa Pilihan Pertama Itu Prinsip Daripada Kurukulum Merdeka Yang Diimplementasikan Tetapi Strukturnya Masih Kurukulum 2013 Misalkan Madrasah Dengan Menambah Menerapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Yang Rahmatan Alamin Sebagai Kegiatan Kokurikuler Atau Ekstrakurikuler Dengan Konsekuensi Menambah Atau Bisa Merelokasi Jam Pelajaran Sesuai Dengan Kebutuhan Tadi Atau Pilihan Yang kedua Adalah Menerapkan Kurukulum Merdeka Secara Penuh Secara Penuh Yang saya Maksud Mulai Dari Struktur Kurukulum Standar Isi Capaian Pembelajarannya Sudah Pure Kurukulum Merdeka Itu juga Boleh Jadi Ada Dua Pilihan Mana Yang paling Memungkinkan Diterapkan Di madrasah Waktunya Mepet Biar smooth Mau Milih Yang pertama Boleh Atau Kami Siap Yang kedua Pilihannya Juga Boleh Tidak Ada Larang Oke Jam Pelajaran Ini yang Berbeda Sekali Dengan Kurukulum 2013 Di Kurukulum Merdeka Jam pelajaran Diatur oleh Pemerintah Pertahun Bukan Perminggu Implementasinya Madrasah Dapat Mengatur Jam pelajaran Setiap Mingguan Dua Mingguan Tiga Mingguan Gulanan Itu juga Boleh Sistem Blok Juga Boleh Pertimbangannya Adalah Untuk Efektivitas Kegiatan Pembelajaran Jam pelajaran Dalam Satu Tahun Bisa Juga Dicapai Kurang Dari Satu Tahun Madrasah Akan Lebih Fleksibel Di Dalam Merancanakan Model Model Pembelajaran Dalam Capaian Pembelajarannya Modelnya Baik Yang Konvensional Maupun Model-model Pembelajaran Kolaboratif Dan sebagainya Untuk Kurukulum RA Ini Capaian Pembelajarannya Itu Sesuai Dengan ST PPA Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Mulai Dari Nilai Agama Non-moral Nilai Pancasila Fisik Motori Kognitif Bahasa Dan Sosial Emosional Di RA Sudah Mulai Kita Tanamkan Penguatan Profil Pelajar Pancasila Yang Rahmatan Dialami Tadi Melalui Kegiatan Pembiasaan Aktivitas Di RA Di RA Itu Aktivitasnya Bermain Bermain Yang Bermakna Bukan Berupa Mata Pelajaran Mata Pelajaran PMI Strukturnya Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Ibu Lihat Di Struktur Nanti Cara Bacanya Jangan Lupa Ya Struktur Yang Diatur Pemerintah Jam Pelajarannya Adalah Pertahun Contoh Seperti Itu Di Kelas Satu Misalkan Contoh Aja Itu Quran Hadis Dertulis 72 72 Itu Apa Itu Adalah Jam Pelajaran Dalam Satu Tahun Kalau Di Kulukulum 2013 Ditulis Dua Dua Itu Per Minggu Nah Itu Kalau Di Breakdown Per Minggu Menjadi Dua Nah Kelas Satu Sampai Dengan Kelas Lima Itu Asumsinya Satu Tahun 36 Pekan Maka 36 Pekan Kali Dua Ketemulah 72 Sedangkan Di Di Kelas 6 Per Per Pekannya Itu Kalau Di Breakdown Per Pekan Dalam Satu Tahun Itu Per Pekannya Dua Jam Tapi Karena Di Kelas Akhir Itu Biasanya Jumlah Pekannya Tidak Denap Seluruhnya Karena Anak-anak Itu Sudah Lulus Pada Awal Juni Itu Biasanya Kurang Jumlah Pekannya 32 Kurang lebih Maka 32 Kali 2 Menjadi 64 Dan Satu Tahun Itu 64 Jam Berikutnya Ada Perubahan Di MI Mata Pelajaran IPA Dan IPS Yang Tadinya Berdiri Sendiri Di MI Itu Digabung Menjadi Satu Nama Mata Pelajaran Adalah IPAS Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial Itu Jadi Satu Yang Di Ajarkan Mulai Dari Kelas 3 4 5 Dan 6 Kemudian Mata Pelajaran Seni Dan Budaya Dan Juga Prakarya Ini Kalau Perpekannya Kurang lebih 3 Jam Pelajaran Dalam Satu Tahun Kurang lebih 108 Jam Pelajaran Madrasah Madrasah Bisa Menyediakan Minimal Satu Seni Pelajaran Seni Ini Sesua Memilih Satu Itu Boleh Seperti Itu Tergantung Dari Ketersediaan Guru Yang Ada Di Madrasah Kalau Madrasah Hanya Punya Guru Musik Cukup Diajarkan Musik Tuan Kalau Madrasah Punyanya Guru Seni Rupa Saja Anak Diajarkan Seni Rupa Saja Tapi Kalau Misalkan Di Madrasah Gurunya Yang Bisa Musik Itu Yang Bisa Seni Lebih Dari Satu Misalkan Bisa Diajarkan Lebih Dari Satu Kesenian Anak Anak Boleh Memilih Satu Saja Kemudian Bahasa Inggris Sudah Diajarkan Mulai Di Madrasah Ibtidaiyah Dari Kelas Satu Sampai Kelas Nama Berikutnya Bapak Ibu Di MTS Juga Begitu Sama Dengan Di MI Tadi Hanya Bedanya Kalau Di MTS Bukan IPAS Tetapi Berdiri Sendiri IPA Dan IPS Sampai 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 Yang Sekarang Ini Yang Berikutnya Ada Mata Pelajaran Informatika Itu Diajarkan Mulai Dari MTS Mata Pelajaran Seni Sama Dengan Yang Tadi Madrasah Bisa Menyediakan Minimal Satu Bisa Lebih Dari Satu Tergantung Dari Ketersediaan Tenaga Pengajarnya Sesuai cukup Memilih Satu Saja Di aliyah Juga Begitu Bapak Ibu Di aliyah Ini Yang penting Bapak Ibu Nanti Di aliyah Tidak Ada Penjurusan Jadi Di aliyah Tidak Penjurusan Mulai Dari Kelas Sepuluh Kelas Sebelas Dan Dua Belas Mata Pelajaran Yang di aliyah Di kurukulum 2013 Itu Dipecah Kalau Untuk IPA Itu kan Ada Fisika Kemi Biologi Untuk IPS Itu Ada Ekonomi Sosiologi Geografi Dan Sejarah Di aliyah Itu Tidak Dipecah Pecah Menjadi Mata Pelajaran Sepisifik Tapi Menjadi Satu Nanti Yang Ada Di Sana Mata Pelajaran IPA Dan Mata Pelajaran IPS Bagaimana Mengajarkan Kedua Jenis Mata Pelajaran Itu Di Kelas Sepuluh Karena Apa Di aliyah Itu Tidak Ada Guru Sertifikasi Mata Pelajaran IPA Atau IPS Sertifikasinya Adalah Mata Pelajaran Fisika Dunia Biologi Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Alternatif Pembelajaran Mata Pelajaran IPA Dan IPS Itu Yang Pertama Mengajarkan Muatan IPA Dan IPS Secara Terintegrasi Terintegrasi Untuk IPA Itu Mulai Dari Fisika Kimia Dan Biologi Dulu Dulu Sering Dulu Sebut Dengan IPA Terpadu Atau IPS Terpadu Ya Dua Boleh Terintegrasi Atau Yang kedua Mengajarkan Muatan IPA Atau IPS Secara Bergantian Dalam Blok Waktu Terpisah Misalkan Minggu ini Guru yang Ngajar Apa itu IPA Adalah Guru Kimia Minggu Depan Mata Pelajaran IPA Yang Mengajar Guru Fisika Isinya Ya Tentang Fisika Minggu Berikutnya Lagi Mata Pelajaran IPA Diajarkan Oleh Guru Biologi Muatannya Adalah Tentang Biologi Itu Juga Boleh Terpisah Seperti Boleh Atau Mengajarkan Muatan IPA Atau IPS Secara Paralel Dengan Jam Pelajaran Terpisah Seperti Mata Pelajaran Yang Berbeda Beda Misalkan IPA Dalam Minggu Ini Waktunya 6 Jam IPA Itu Ada Tiga Mata Pelajaran Fisika Kimia Biologi Maka Dua Jam Untuk Fisika Dua Jam Untuk Kimia Dua Jam Untuk Biologi Itu Juga Boleh Tergantung Dari Madrasah Kira-kira Milih Alternative Yang Mana Yang Memungkinkan Bisa Dijalankan Nah Kalau Kelas 11 Dan 12 Ada Beberapa Mata pelajaran Nanti ada Mata pelajaran Umum Itu dari Kelas 10 Sudah ada Ini sebenarnya Mata pelajaran Umum Itu Mata pelajaran Yang Wajib Diikuti Oleh Seluruh Siswa Mulai Dari Kordis Mata pelajaran PKN Mohon maaf Mata pelajaran PKN Bahasa Indonesia Penjahat Orkes Jumat Budaya Kemudian Ada Mata pelajaran PI Dan Bahasa Arab Yang Menjadi Ciri khas Madrasah Yaitu Kordis Akhid Akhlak SKI Plus Mata pelajaran Bahasa Arab Ini Juga Wajib Diikuti Oleh Seluruh Siswa Di Madrasah Di Samping Itu Ada Kelompok Mata pelajaran Pilihan Jadi Nanti Siswa Ketika Kelas 11 Dan 12 Itu Boleh Memilih Kelompok Pilihan Mata pelajaran Kalau Yang Kuruk 2013 Kan Peminatan Peminatan MIPA Nanti Anak Boleh Memilih Mata pelajaran Yang Disenangi Sesuai Dengan Potensinya Setiap MA Wajib Menyediakan Paling Sedikit Tiga Mata pelajaran Kelompok MIPA Bisa Matematika Fisika Kimia Matematika Fisika Biologi Atau Fisika Kimia Biologi Yang Menting Tiga Mata pelajaran Minimal Minimal Empat Empat Lebih Bagus Kemudian Kelompok Mata pelajaran IPS Setiap MA Wajib Menyediakan Paling Sedikit Tiga Dari Mata pelajaran Kelompok IPS Ini Ekonomi Sosyologi Guru Dan Antropologi Antropologi Itu Dimasukkan Dalam Kelompok IPS Dia Bukan Kelompok Bahasa Kalau Di Guru Merdeka Kemudian Kelompok Bahasa Dan Bidaya Kelompok Mata pelajaran Ini Dibuka Sesuai Dengan Sumber Daya Yang Dimiliki Madrasa Bila Madrasa Memiliki Guru Bahasa Jerman Buka Mata pelajaran Bahasa Jerman Boleh Ketika Guru Memiliki Bahasa Perancis Guru Bahasa Perancis Maka Madrasa Itu Buka Mata pelajaran Bahasa Perancis Boleh Dan Lain Sebagainya Yang Berikutnya Ada Kelompok Mata pelajaran Vokasi Atau Prakalia Ini Kelompok Mata pelajaran Pilihan Anak-anak Ketika Kelas 11 Nanti Disuruh Milih Yang Ingin Melanjutkan Ke Dunia Kesehatan Baik Itu Dokter Berawat Kemudian Bidan Anak-anak Itu Sejujurnya Milih Kelompok Mipa Kelompok Mipanya Bisa Dipilih Misalkan Biologinya Yang Lebih Utama Kemudian Matematika Dan Mungkin Gimian Misalkan Anak-anak Boleh memilih Itu Kemudian Di Luar Itu Anak-anak Juga Bisa Memilih Mata pelajaran Yang Lain Di Luar Kelompok Ipa Termasuk Kelompok Vokasi Kekampilan Nah Di Alias Juga Sama Untuk Mata pelajaran Seni Budaya Itu Menyiapkan Satu Minimal Dari Seni Yang Ada Dan Plakarya Dan Kepulauan Sesuai Dengan Sumber Daya Yang Dimiliki Sesuanya Memilih Satu Madrasah Dapat Melakukan Penambahan Dan Relokasi Jam Ini Sesuai Dengan Semangat KMA 184 Kita Apa itu Cantumkan Lagi Dalam Implementasi Berhubung Merdeka Di Madrasah Karena Dengan Demikian Akan Memberikan Apa itu Kesempatan Madrasah Melakukan Kreasi Inovasi Dan Mengatur Jamnya Sesuai Dengan Kebutuhan Nah Madrasah Dapat Menyelenggarakan Layanan Pembelajaran Dengan Sistem Paket Dan Sistem Semester Ya Madrasah Yang Ditetapkan Sebagai Diversifikasi Unggulan Madrasah Adaman PK Madrasah Akademik MAPLU Keterampilan Juga Bisa Melaksanakan Pembelajarannya Itu Mengikuti Ketentuan Atau Juknis Yang Dibilangkan Oleh Dijen PENIS Nah Kegiatan Pembelajaran Ini Yang penting Dipahami Oleh Teman-teman Ya Kurup Kurum Berdeka Ruhnya Adalah Disederhana Dan Memberikan Fleksibilitas Kepada Madrasah Untuk Mengatur Kegiatan Pembelajarannya Maka Dalam Membuat Perencanaan Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Pendidik Ya Sejujurnya Kegiatan Pembelajaran Itu Dirancang Agar Berjalan Secara Efektif Efisien Untuk Mencapai Tujuan Pembelajarannya Perencanaan Pembelajaran Ya Salah Satu Bentuk Perencanaan Pembelajaran Andal RPB Guru-guru Membuat RPB Yang Sederhana Saja Yang Simple Dan Mudah Dilaksanakan Bapak Ibu Bisa Melihat Nanti Di web Baik web Nya Kemen Dibut Maupun Kemenak Contoh-contoh RPB Yang Simple-simple Yang Praktis Yang Mudah Dilaksanakan Karena Sebenarnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Apa Yang Kita Pikirkan Saat Ini Untuk Kita Laksanakan Besok Pada Saat Pembelajaran Itulah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Karena Proses Pembelajarannya Masing-masing Orang Punya Strategi Yang Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lainnya Maka Rencana Pembelajarannya Berbeda Antara Orang Satu Dengan Yang Lainnya Jangan Sampai Kita Membuat Perencanaan Pembelajaran Itu Sama Antara Satu Dengan Yang Harus Berbeda Nah Kegiatan Pembelajaran Karena Ada Beberapa Nilai-nilai Yang Harus Kita Tanamkan Kepada Anak Tadi Khususnya Di Madrasah Maka Penguatan Pula Pembelajaran Yang Religius Dengan Menjadikan Nilai-nilai Akhlak Pemahaman Yang Moderat Sebagai Inspirasi Dalam Cara Berpikir Cara Bersikap Dan Bertindak Pada Siswa Maupun Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Di Madrasah Ini Penting Untuk Ditanamkan Pada Anak Didik Menerapkan Pembelajaran Yang Aktif Dan Memperhatikan Pengalaman Langsung Dari Peserta Didik Berpusat Pada Siswa Berbasis Perbedaan Individual Dengan Memperhatikan Empat Tipe Belajar Siswa Yaitu Ada Tipe Audio Auditori Visual Kinestetik Dan Juga Campuran Karena Itu Bapak Ibu Seyukihannya Juga Memikirkan Atau Memperhatikan Tipe-tipe Anak Yang Berbeda Tadi Sesuai Dengan Kebutuhan Peserta Didik Yang Sangat Beragam Ini Penting Dan Pembelajaran Bisa Menyenangkan Dan Bermakna Bagi Peserta Didik Apa Yang Dimaksud Kebutuhan Peserta Didik Yang Beragam Tadi Itu Cita-citanya Berbeda Bakat Minat Berbeda Maka Ketika Kita Rancang Sebuah Kegiatan Pembelajaran Harus Memperhatikan Bakat Minat Anak Dan Juga Tujuan Atau Harapan Atau Cita-cita Dia Mau Kemana Mau Mendalami Apa Itu Harus Kita Perhatikan Nah Ini Yang Penting Di Dalam Kurukulum Merdeka Di KM347 Bapak Ibu Madrasah Madrasah Yang Berbasis Asrama Atau Boarding Itu Kegiatan Pembelajarannya Bisa Dilakukan Pada Pagi Siang Dan Malam Hari Kegiatan Pembelajaran Di Asrama Dimaksudkan Untuk Penguatan Kekhasan Madrasah Baik Yang Akademi Keagamaan Keterampilan Sain Riset Dan Kebahasaan Tadi Ada Tahfi Jul Quran Dan Sebagainya Nah Ketentuan Tentang Pembelajaran Di Asrama Telah Diatur Oleh Kementerian Agama Jadi Kemenang Sudah Mengatur Panduan Kegiatan Pembelajaran Di Asrama Baik MTS Maupun Aliyah Ya Sudah Ada Silahkan Bapak Ibu Download Di Internet Nah Kegiatan Penilaian Kegiatan Pemilihan Di Kurukulum Medika Nanti Hanya Dikenal Dua Jenis Penilaian Yaitu Penilaian Formatif Dan Penilaian Sumatif Penilaian Formatif Itu Tujuannya Untuk Memantau Dan Memperbaiki Proses Pembelajaran Ya Serta Mengevaluasi Pencapaian Tujuan Pembelajaran Sedangkan Pemilihan Sumatif Adalah Untuk Menilai Capaian Hasil Belajar Peserta Didik Sebagai Dasar Untuk Menentukan Kenaikan Kelas Atau Kelulusan Jadi Istilahnya Nanti Hanya Formatif Dan Sumatif Kalau Di K13 Kemarin Kan Ada Penilaian Harian Ada PAS Ada PAT Ada Ujian Madrasah Dan Sebagainya Nanti Istilahnya Hanya Dua itu Penilaian Formatif Dan Penilaian Sumatif Bentuk Penilaian Hasil Belajar Ini Sudah Tidak Asing Lagi Dari Dua Tahun Lalu Sudah Disampaikan Dekada Madrasah Seluruh Indonesia Bentuk Penilaian Bisa Tes Tulis Praktek Penugasan Portofolio Atau Bentuk Lain Yang Ditetapkan Oleh Madrasah Misalkan Kalau Mata Pelajaran Itu Terkait Dengan Apa Itu Tafizul Quran Menghafal Al-Quran Itu Apa Yang Paling Tepat Jenis Atau Bentuk Tesnya Kalau Tes Tulis Rasanya Tidak Tepat Kalau Penugasan Tes Kurang Tepat Portofolio Juga Kurang Misalkan Bentuknya Praktek Atau Bentuknya Tes Kesan Silahkan Nanti Atur Dipilih Oleh Masing Madrasah Bapak Ibu Dalam Rangka Menguatkan Pendidikan Karakter Mengembangan Karakter Perserta Didik Di Madrasah Atau Disatuan Pendidikan Saat Ini Pemerintah Mengembangkan Namanya Projek Penguatan Karakter Profil Pelajar Pancasila Kalau Di Madrasah Karena Punya Tadi Tanggung Jawab Untuk Menanakan Nilai-nilai Moderasi Beragama Pengembangan Karakter Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Yang Rahmatan Lil Alamin Melalui Kegiatan Kegiatan Apa itu Kukurukuler Ekstrakurukuler Maupun Terintegrasi Dalam Kegiatan Pembelajaran Keseharian Menanamkan Nilai-nilai Moderasi Karena Seluruh Guru Punya Tanggung Jawab Bersama-sama Untuk Menanamkan Nilai-nilai Itu Kepada Peserta Didik Jangan Sampai Nanti Hanya Mata Pelajaran Tentu Yang Merasa Memiliki Tugas Dan Tanggung Jawab Menanamkan Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Moderasi Itu Seluruh Guru Punya Peranan Karena Itu Keterlibatan Dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Ini Penting Apa Yang Dimaksud Profil Pelajar Pancasila Pelajar Indonesia Pelajar Sepanjang Hayat Yang Memiliki Kompetensi Berkarakter Dan Berlaku Sesuai Dengan Nilai-nilai Pancasila Kompetensi Yang Diharapkan Alah Kompetensi Menjadi Warga Negara Indonesia Yang Demokratis Menjadi Manusia Unggul Dan Produktif Di Abad 21 Dengan 6 Jenis Kompetensi Itu Mulai Dari Kepimpinan Global Bergotong Royong Kreatif Bernal Kritis Mandiri Beriman Dan Berkata Tuhan Yang Maisa Itu Yang Pertama Dan Berakal Kemulia Nah Tema-tema Dalam Kegiatan Projek Penguatan Profil Pancasila Yang Rahmatan Ili Amin Ini Ada Beberapa Tema Yang Dapat Dipilih Oleh Madrasah Dari Tema-tema Ini Ada 17 Tema Ini Nanti Madrasah Boleh Memilih Tema Dalam Satu Tahun Diabrakan Madrasah Menyiapkan Waktu Kurang Lebih 20 Sampai 30 Persen Dalam Kegiatan Satu Tahun Itu Untuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kapan Waktunya Madrasah Diberi Keleluasaan Untuk Mengatur Kegiatan Kukurikulan Ekstra Kukurikulannya Secara Fleksibel Baik dari segi muatannya Kegiatan Maupun Waktu Pelasanaan Madrasah Boleh Mengembangkan Tema-tema Tadi Menjadi Topik-topik Yang Lebih Spesifik Dari Tema Tersebut Sesuai Dengan Capaian Pembelajaran Yang Diharapkan Lalu Sesuah Dalam Satu Tahun Minimal Madrasah Memilih Dua Sampai Tiga Tema Projek Contoh Misalkan Kalau Sekarang Ini Mendekati Hari Raya Aidul Adha Misalkan Wah Tema Apa Yang Cocok Untuk Anak-anak Kegiatan Kegiatan Untuk Projek Penguatan Profil Pandasila Yang Rahmatan Diarah Kita Ikutkan Dalam Tema-tema Projek Itu Disifikan Dengan Kegiatan Kegiatan Sifatnya Kegiatan Nasional Juga Boleh Nanti Contoh-contohnya Bapak Ibu Sudah ada Silahkan Di Dot Secara Detilnya Agar Bisa Menginspirasi Madrasah Ketika Membuat Projek-projek Penguatan Profil Pandasila Misalkan Suara Demokrasi Wah Dipaskan Nanti Projeknya Itu Pada Saat Pemilihan Usis Pengurus Usis Itu Bisa Kegiatan Pemilihan Pengurus Usis Contohnya Itu Dalam Langkah Penguatan Profil Pancasila Rahmatan Ila Al-Amin Temanya Suara Demokrasi Dan Musyawarah Misalkan Itu Boleh Silahkan Ini salah satu Contoh Saja Terkait Karena Kurukulum Merdeka Itu Memberikan Keleluasan Dan Fleksibilitas Tadi Yang Sangat Dinamis Itu Maka Regulasi Terkait Dengan Beban Belajar Dan Liniatas Guru Tadi Akan Diatur Oleh Direktorat GTK Madrasah Atau Dijen Pendis Ini Juga Perlu Ada Penyesuaian Penyesuaian Dengan EMIS Dan Simpatika Saat Ini Tim Dari EMIS Dari Simpatika Sedang Menyiapkan Untuk Itu Disituikan Dengan Semangat Kurukulum Merdeka Tapi Sekali Lagi Itu Bukan Di Tempat Kami Kalau Kami Dikas Kaka Terkait Dengan Kurukulum Dan Pembelajarannya Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Madrasah Persiapannya Untuk Persiapan Implementasi Kurukulum Merdeka Satu Madrasah Mengikuti Sosialisasi Seperti Sekarang Ini Madrasah Mengikuti Sosialisasi Kemudian Madrasah Mengikuti Bimtek Atau Melakukan Bimtek Secara Mandiri Implementasi Kurukulum Merdeka Dalam Bimtek Bagaimana Guru Menyusun Perangkat Pembelajarannya Bagaimana Madrasah Mengembangkan Model-model Pembelajarannya Termasuk Sampai Dengan Merencang Projek Penguatan Profil Belajar Pancasila Itu Melakukan Kegiatan Bimtek Kemudian Madrasah Menyiapkan Persiapan Persiapannya Mulai Dari Menyusun Buku Dokumen Satu Guru-guru Menyusun Modul Membuat RPP Dan lain sebagainya Itu Disiapkan Dan Tidak kalah Pentingnya Bapak Ibu Madrasah Melakukan Sosilisasi Kepada Takeholder Atau Warga Madrasah Boleh Juga Menambah Wawasan Melakukan Sharing Atau Studio Piru Atau Apa Dengan Sekolah-sekolah Umum Yang Sudah Menjadi Sekolah Penggerak Silahkan Menambah Wawasan Sharing Dengan Mereka-mereka Yang telah Mengimplementasikan Gurukul Merdeka Pada tahun Lalu Silahkan Tidak kalah Pentingnya Madrasah Membuat Tim kecil Untuk Persiapan Karena Apa Di tahun Ajaran Baru Kalau 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 Menerapkan Kurukul Merdeka Itu Ada Dua Jenis Yang Harus Dilakukan Oleh Madrasah Yaitu Kurukulum 2013 Dan Kurukulum Merdeka Makanya Perlu ada Tim kecil Yang Harus Menyiapkan Diri Dengan Baik Kira-kira Demikian Bapak-Ibu Yang dapat Saya Sampaikan Selanjutnya Silahkan Nanti Kalau Ada Forum Apa Itu Diskusi Dipandu Oleh Moderator Ya Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih Pada Bapak Sampai Suwati Baik Berikutnya Kami buka Sesi Tanya-jawab Mungkin Untuk Tiga Pertanyaan Dulu Bapak Satu orang Satu aja Biar Enak Jangan bisa Khoatir Kalau Tiga Orang Langsung Langsung Saya Tanggapi Begitu Maksud saya Oh Baik Siap Siap Menggo Menggo Bisa Ini Mengangkat Tangan Ini Ada Bapak Fadli Arifin Mau Bapak Fadli Arifin Atau Ini Ada Dari MA Bapak Muhammad Suja Silahkan Halo Bapak Muhammad Suja Bisa Dianyut Belum Nyambung Baik Ini Ada Ibu Rusmi Ibu Rusmi Bapak Bu Rusmi Halo Bu Rusmi Halo Bu Rusmi Silahkan Dianyut 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 Speakernya Ibu Baik Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Suardi Terima kasih Bapak Suardi Perkenalkan Saya Bu Indri Dari MTSN 6 Banyuwangi Mungkin Kita Satu Alum Saya Dari Ikip Malang Dulu Lulus Tahun 98 Jurusan Pendidikan Biologi Oh Biologi Kumpulannya Uang Uang Pinter Biologi Amin Tanya Pak Suardi Bapak Setelah Saya Membaca KMA Nomor 347 Untuk Beban Belajar Untuk MTS Itu Setelah Saya Lihat Itu Antara Kelas 7 8 Dan 9 Itu Ternyata Ada Perbedaan Bapak Kalau Misalkan Tadi DMI Dijelaskan Bahwa Beban Kelas 1 Sampai Kelas 5 Itu Lebih Banyak Daripada Kelas 6 Karena Pengaruh Faktu Atau Apa Namanya Pembelajaran Kelas 6 Itu Lebih Sedikit Tetapi Kalau Di MTS Setelah Saya Melihat Di KMA Nomor 347 Itu Kelas 7 Dan Kelas 8 Itu Ternyata Beban Belajarnya Lebih Sedikit Daripada Kelas 9 Sedangkan Pada Kenyataannya Saat Di Lapangan Itu Kelas 9 Biasanya Tidak Sampai Satu Tahun Hanya 10 Bulan Tetapi Disini Beban Belajarnya Itu Satu Tahun Itu 1568 JP Sedangkan Yang Kelas 78 Malah 1440 JP Mungkin Bisa Dijelaskan Bapak Suardi Terima Kasih Ibu Ngajar Di MTS Ya Betul Jadi Apa Itu Beban Belajar Di MTS Yang Total Ya Untuk Satu Perminggunya Itu Untuk Kelas 9 Itu 49 JP Untuk Kelas 78 Itu 40 JP Jadi Hanya Selisih 9 JP Antara Kelas Kelas 78 Sama Dan Kelas 9 Lebih Banyak Karena Jenis Apa Itu Jenis Mata Pelajarannya Berbeda Bebannya Perpekannya Beban Perpekannya Setiap Mata Pelajaran Kan Tidak Sama Mirip-mirip Kalau Di Alia Itu Kelas 10 Dia 44 Tapi Nanti Di Kelas 11 Dan Kelas 12 Dia 51 Jam Nah Jadi Karena Jumlah JP Setiap Pekannya Berbeda Jumlah JP Jumlah Pekannya Tapi Beban JP Dalam Pekan Itu Berbeda Tapi Kalau Pekannya Memang Semakin Sedikit Kalau Pekannya Tapi Jumlah JP Dalam Setiap Pekannya Berbeda Karena Kenapa Berbeda Karena Capaian Pembelajarannya Berbeda Jumlah Capaian Pembelajarannya Berbeda Kalau dulu Misalkan Istilah KIKD KIKD Di Kelas Akhir Jumlahnya Ada Beberapa Yang Lebih Banyak Jadi Jumlah JP Lebih Banyak Tapi Sekali Lagi Sekali Lagi Di Dalam Ketentuan KMA 184 Dalam KMA 347 Termasuk Di KMA 184 Yang Di KURU-KURU 2013 Madrasah Diberi Keleluasaan Atau Wawernang Untuk Berkreasi Berinovasi Dalam Mengatur Apa itu Mengembangan Kurukulum Operasional Artinya Monggo Di tempatnya Ibu Atau Di tempat Madrasah Yang lain Diatur Tadi itu Wah Kalau begini Bagusnya Ditarik Ke Kelas Kelas Yang Kelas Sembilan Terlalu Gendut Kita tarik Ke Kelas 7 Dan Kelas 8 Itu Boleh-boleh Saja Yang penting Selama 3 Tahun Karena Kurukulum Kompetensi Yang penting Kompetensi Kompetensi Minimal Yang harus Dikuasai Anak Itu Bisa Anak-anak Selesaikan Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Sedangkan Menempatkannya Itu Boleh Jangan Sama Teman-teman Itu Berkreasi Berinovasi Caranya Bagaimana Membuat Mapping Dulu Capaian Pembelajarannya Di Mapping Kalau Begini Capaian Pembelajaran Di Kelas 7 Kayaknya Kurang Dengan Waktu Yang ada Selama 36 Pekan Kayaknya Kurang Kita Tarik Capaian Pembelajaran Di Kelas Atasnya Kita Taruh Di Situ Jadi Mapping Silahkan Madrasah Tim Pengembangan Kuruk Mengadakan Mapping Sehingga Nanti Menentukan Berapa Jamnya Sehingga Bebannya Antara Kelas 7 8 9 Mungkin Bisa Seimbang Itu Boleh Menggong-monggong Saja Tidak Tidak Punya Tafid Ada Tafid Ada Kemudian Kita Mengembangkan Karya Ilmiah Remaja Oke Kalau Ada Program Tafid Ada Program Reset Dan Sebagainya Itu Kan Perlu Penambahan Jam Silahkan Dengan Nambah Jam Itu Juga Boleh Jadi Struktur Kurukulum Nasional Itu Boleh Di Modif Modif Yang Flexible Ini Kayaknya Lagi Ajan Ya Lagi Ajan Oke Ye Sampai Gila Sampai Kain Sampai jumpa 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 Sampai jumpa